Intro Pemirsa pencarian korban kapal cepat cantik K77, tujuan Kupang Alor terus dilakukan dalam operasi tim Basarnas hari keempat, satu jenasa kembali ditemukan. Pencarian korban kebakaran kapal cantik K77 di hari keempat, satu jenasa anak-anak kembali ditemukan. Dengan tambahan ini korban meninggal bertambah menjadi 19 orang. Korban yang baru ditemukan ini langsung diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Saida Rahmanjaya, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kupang mengatakan, pada pencarian hari keempat telah ditemukan satu jenasa anak-anak yang berusia kurang lebih 6 tahun, yang ditemukan sekitar 20 mil arah barat dari lokasi kapal terbakar. Jadi untuk pencarian hari ini kita bagi menjadi dua lokasi pencarian, satu halus kita yaitu RIP 10 ya. Tadi pencariannya mulai dari navigasi menuju ke Tanjung Mas ya, terus masuk ke Tanjung Barat dengan Tanjung Kurus. Nah korban ini ditemukan 20 mil dari LKK, dari tempat kejadian kebakaran kapal kira-kira 20 mil, yaitu antara Tanjung Barat dan Tanjung Turung. Seperti itu. Nah korbannya satu orang yaitu anak-anak ya, perempuan umur kurang lebih sekitar 6 tahun. Total penumpang yang sudah ditemukan hingga hari ini sebanyak 330 orang, dengan rincian korban selama 311 orang dan yang meninggal 19 orang. Dari para korban meninggal, salah satunya mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit WZ Yohanes Kupang. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Anyus melaporkan.